3 Pemain Diaspora Yang Ngebet De La Timnas Indonesia Seperti diketahui PSSI saat ini masih terus melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain keturunan. Sejumlah nama beredar yang sedang didekati PSSI sudah mengatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Siapa saja? Para pemain tersebut berikut daftarnya. 3 Jordi Woman Tanpa Klub Jordi Woman saat ini berstatus tanpa klub. Woman belum memiliki klub. Setelah kontraknya bersama, FC Luzern Swiss selesai pada awal Juli lalu. Woman sendiri sempat dipinjamkan FC Luzern ke Ado Den Haag pada 2022. Saat ini Jordi Woman tengah mencari klub yang tepat setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama klub kasta teratas Liga Swiss FC Luzern. Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Woman dalam Youtube Yusanugraha. 2 Ilyas Al-Hab Barj-Ragai Kam Ilyas Al-Hab baru saja bergabung ke klub Barj-Ragai Kam di Liga Armenia di bursa transfer musim panas 2023. Musim lalu dia membantu Al-Mere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisi. Tapi kalau itu tanda membawa bendera Indonesia saat Al-Mere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda? Buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk Timnas Indonesia. Tentu aku terbuka untuk membela Timnas Indonesia, kata Ilyas Al-Hab saat diwawancara Iyusa Nugraha. 1 Jai Ijes, Venesia Jai Ijes masuk dalam daftar pemain diaspora yang siap membela Timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun itu baru saja bergabung ke klub kasta kedua Liga Italia, Venesia di bursa transfer musim panas 2023. Saya terbuka untuk itu menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela Timnas asal KGK Indonesia. Itu adalah satu kehormatan. Janji, saya tentu terbuka untuk itu, kata Jai Ijes di akun Youtube Yusan Nugraha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!